Applaus dulu untuk Pak Biri Baru tau kan Kalau perusahaan itu bisa punya anak Sampai punya cucu Ya kan Berarti perusahaan ini kan bisa menikah ya Pertanyaannya penghulunya dimana tuh Nanti tanya Pak Biri tuh Baik Teman-teman sekalian kita Masuk ke Pembicaraan kedua Yaitu Bapak Solikul Pembicaraan ketiga Bapak Solikul Hadi Beliau itu yang Menguasai ya Menguasai divisi IPC Divisi IPC apa? Yang bangun power plant Yang bangun kilang minyak Itu divisi IPC Silahkan Pak Solikul untuk presentasinya Oke terima kasih Pak Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Saya mau tanya ke teman-teman dulu ini Ini Dari programmer sama scientist sama gak? Beda Yang dari scientist bisa tunjuk tangan? Oh enggak terlalu banyak ya Jadi banyaknya dari programmer Dari teman-teman semua ini Yang dari dunia konstruksi siapa? Tunjuk tangan Satu dua Cuma dua Ini PRnya Pak Wawan Saya rasa ini sangat challenging sekali Itu kayaknya dari adik karya itu Iya Oh bukan? Jangan-jangan mata-mata nih Yang daftar ada yang kompetitor nih Nah itu Oke Kenapa saya nanya itu? Karena memang tantangannya pasti disitu Pertama Teman-teman ini harus tahu Kita ini apa Atau apa yang mau digawih Outputnya mau apa Artinya Kalau kita mau bicara membuat program Tentunya ini mungkin sepengetahuan saya Karena saya bukan seorang programmer atau scientist Itu bicaranya kontennya apa sih? Parameternya apa? Mungkin yang akan diproses Terus Flow-nya seperti apa? Prosedurnya apa? Dan hasilnya outputnya mau apa? Saya rasa tadi masalah-masalah udah disampaikan semua Dan outputnya Udah disampaikan juga Mau jadi apa sih sebenarnya gitu Nah saya rasa ini makin tambah pusing pasti Betul gak? Mungkin mas yang ini tadi pasti tahu Karena dia orang konstruksi Tapi gak apa-apa Mungkin ini sebagai challenging buat teman-teman semua Kenapa kita undang disini Dan mungkin tadi disampaikan Pak Apri ini Bahwa mungkin kita Satu-satunya dan yang pertama di Indonesia dan di Asia Untuk Hickenten di dunia konstruksi Oke Jadi Saya khususnya disini akan membawakan dari sisi EPC Namun tidak terlalu banyak Saya hanya fokus Di data visualization dan big data Kenapa saya bicara hanya dua item itu? Data visualization itu adalah data sekarang adalah Yang paling lagi ngetrend mungkin bahasanya Setiap orang bicara dashboard Setiap orang bicara Saya bisa gak memutuskan dimana aja Saya bisa gak approve dimana aja Itu membutuhkan data visualization yang dapat Bagaimana seorang pimpinan atau manajemen Yang memberikan keputusan dengan cepat Kedua Apa sih itu big data? Yang dibicarakan oleh teman-teman PP tadi Semua adalah bicara big data Kenapa big data? Datanya sangat banyak sekali yang beredar Itulah PRnya teman-teman untuk mengolah Itu sebagai konten Dan outputnya seperti apa? Itulah yang dihasilkan Kalau bayangan saya terkait dengan digitalisasi Itu hanya dua itu Mungkin seperti itu ya mas ya Oke EPC Aduh EPC ini kalau dibilang masalah ya Masalah utama Kenapa? EPC ini adalah dunia baru di Konstruksi tentunya di PP tentunya Kenapa? Kita berangkat dari dunia Konstruksi Yang memang saat itu hanya Berbicara masalah konstruksi saja Ini adalah peta Dimana proyek-proyek EPC sekarang berada Kalau kita bicara Indonesia Mulai dari Aceh Kita ada proyek di Los Mawes Sampai ujung di Papua kita ada Bahkan sekarang kita sudah masuk ke Asia Artinya apa? Ada di Malaysia, Filipin, sama di Myanmar Artinya apa? Bagaimana sih memudahkan Seorang manajemen atau kita Dan mengefisiensi biaya Untuk memudahkan kita dalam memonitoring Dan controlling Semua proyek yang tersebar di seluruh Indonesia Bahkan di Asia Sesuai dengan visi-visi perusahaan kita Next Oke saya rasa ini gak perlu kenalan lagi Sudah kenal nanti bisa cek di Instagram saya Kalau mau kenalan lebih dekat Next Nah kita Kita bicara data visualisasi Ini adalah data yang kita dapat dari Google Bahkan kalau kita bicara dari 2010 sampai sekarang Peningkatan orang menggunakan data visualisasi sangat tinggi sekali Nah ini yang kita butuhkan Sebenarnya di kita sudah ada Nah nanti kita cerita apa sih yang kita punya Dan ke depan mau ngapain Kenapa kok memilihnya ini Menurut saya Ini memang yang dibutuhkan Kenapa enak lihatnya Menarik Mudah dimengerti Pada saat kita Atau manajemen Diberikan dengan data seperti ini Pasti akan lebih ingat Mengevaluasinya grafiknya lebih mudah Sehingga apa? Keputusannya bisa sangat cepat sekali Ini kalau kita bicara data visualisasi Next Nah Di IPC sendiri Sebenarnya kita sudah punya namanya share point disini Ya Fungsinya apa share point ini? Tidak sekedar hanya sebagai servering atau cloud Namun Itu tadi Bisa berfungsi sebagai data visualisasi Yang memang kita integrasikan dengan Power BI Ya Yang dapat dibuka dimana saja Dimonitoring dimana saja Dan mengintegrasikan Tiga lini bisnis di dalam IPC sendiri Ada namanya TNT Departemen Kebetulan saya sendiri Yang membawai disini Ada Departemen Operasi Dan Departemen Keuangan Bagaimana Mensinkronkan Antara tiga lini bisnis ini Sehingga apa? Tujuannya adalah Kinerja atau KPI yang ditanjakan perusahaan Dapat tercapai Next Nah Ini Flow Yang ada di dalam share point kita Bukan berarti Tidak menutup kemungkinan Bahwa teman-teman Tidak ada kesempatan Untuk mengimprove ini Kita berikan teman-teman juga Untuk dapat mengimprove ini Ini adalah Assisting yang ada sekarang Kita mempunyai share point Servernya ada di tempat kita sendiri Di Plaza PP Di divisi IPC Yang dapat Yang divisualisasikan oleh Power BI Disini mengintegrasikan Tiga Departemen Yang tadi saya jelaskan tadi Dimana Tiga Departemen ini Akan Mengkontrol Dan memonitoring KPI-KPI Yang memang sudah ditentukan perusahaan Ya Pengembangan ke depan Seperti apa? Memang disini Kita masih ada Kendala integrasi Dengan Departemen-departemen Atau di dalam UKP Atau dalam perusahaan Sehingga Untuk ke depan Kita akan integrasikan Dengan contohnya Misalkan yang merah ini adalah KHSE KHSE tadi Pak Peter Menyampaikan Punya dashboard sendiri Nah ini sebenarnya Tujuan kita Yang akan kita satukan Sebenarnya Dengan hanya mengambil Backend Baik itu Dari sisi website Atau apapun Mungkin teman-teman Bisa lebih tahu sendiri Sehingga apa? Satu dashboard Project SharePoint ini Dapat dinikmati oleh Seluruh PP Itu sebenarnya Tujuan dari kami Nah selain itu Kita di FPC Bedanya apa Dengan konstruksi Yang lain? Kita memproduksi Engineering Kita memproduksi dokumen Yang memang sangat banyak sekali Sehingga disini kita kembangkan Menggunakan Cloud Engineering Atau Cloud Documentation Kalau produknya dari Microsoft Mereka punya DCM 365 Kalau tidak salah Ini sekarang yang akan kita kembangkan Sehingga menjadi Satu sistem Memanfaatkan Kapasitas Dari SharePoint ini sendiri Nah kita namakan apa Program kita ini Namanya Concrete Dashboard Tujuannya apa? Connecting people Create ideas Collaborate to empower Padahal pada saat Kita berkolaborasi Tentunya Empowernya Pasti akan lebih tinggi Next Nah ini adalah Summary dari dashboard SharePoint kita Jadi selain Tujuannya untuk internal Kebutuhan internal Mengintegrasikan EPC Project Management TNT Operasi Keuangan HSE Ada beberapa Kebutuhan eksternal Yang akan memudahkan Owner untuk menikmati Atau Membuat keputusan Terhadap data-data Yang memang Dapat kita sajikan Secara eksternal Next Nah ini yang kedua Kalau kita bicara Big data Ini sangat menarik Sekali Bahkan Kalau kita bicara Tata Hingga Mungkin data Nah dari sisi Marketing Apa sih Yang dapat Kita challenge Ke teman-teman Dari sisi Marketing Perbedaannya Antara marketing Di tradisional Dan digital Ini adalah PR teman-teman Bagaimana Memanfaatkan Big data Sesuai dengan Proses bisnis PP Sehingga apa Kedepan itu mungkin Tidak perlu Setiap Lokasi Setiap Wilayah Harus ada marketing Yang memang Mencari informasi Kesana Inilah Yang harus kita develop Itu PR buat teman-teman Next Ini bayangan saya Mungkin teman-teman Lebih jago Bagaimana Memahami Ekosistem digital Ya Kita punya Physical point Artinya PP Punya disini Kita punya website Eh sorry Kita punya Sosial media Kita punya lokasi Kita punya email Kita punya iklan Semua segala macem Kenapa saya bicara Ini ekosistem ini Saya tampilkan Kedepan Kalau memang kita Membesasar Asia Membesasar daerah Yang memang Sulit kita jangkau Namun jika Kita mempunyai Data Yang mengalir Di dalam ekosistem Digital ini Saya rasa kita dapat Memanfaatkan Sio dan SEM Betul gak Ya Jadi Harapan kami apa Ini sudah terjadi Dan ini sudah kita running Di APC Dengan memanfaatkan Sio Pada saat Perusahaan-perusahaan Luar negeri Mau bermasuk Kedalam Indonesia Mereka akan cari tahu Hanya di internet Who is the best APC company Munculnya siapa PP paling atas Padahal belum tentu Kita paling bagus Tapi dari sisi marketing Yang penting jualan kecap Nomor satu Kan gitu Nah itu adalah Hal-hal yang dapat Kita manfaatkan Dari digital marketing Nah banyak hal lain Yang memang dapat Kita manfaatkan Syukur-syukur teman-teman Dapat membuat Aplikasi ini nih Artinya apa Tidak harus Kita melewati Sio atau SEM Betul gak Kenangan Google kan gitu Kita bayarkan mereka Nah kalau teman-teman Bisa menciptakan ini Ini bakal luar biasa Dan saya jamin Pasti jualan nomor satu deh Next Oke selain itu Kalau kita bicara Big data Tentunya teman-teman Kenal ada namanya TS dan forecasting Dan selain itu Ada namanya Time machine Tujuannya apa Kita disini Nah mungkin teman-teman Pasti lebih tahu Tujuan kita Misalkan Kita bicara Mengevaluasi Forecasting Project seluruh dunia Bahkan Yang berhubungan Dengan dunia bisnis kita Power plant Renewable energy Oil and gas Dan industrial Kedua Disini juga Dapat mengestimasi Dengan menang ambil Data-data yang beredar Dalam ekosistem tadi itu Dengan tanpa kita Datang kesana Kita akan tahu Sebenarnya Harga konstruksi Atau kita mengestimasi Budgetary itu Berapa sih Dengan mudah Dengan ada disini Oke selanjutnya Terkait dengan Flukeluatif mata uang Yang nanti akan berjalan Kondisi politik Kondisi kesehatan Dunia semua segala macam Saya rasa ini Dapat sangat mudah sekali Teman-teman Sebagai saintis ini Dapat mengolah Time series Dan forecasting Dan terakhir Next Kita bicara Time machine Nah Time machine ini mungkin Sangat Besar sekali Dan sebenarnya Dengan time machine ini Kita sebenarnya Mau apa aja pun bisa Kita bicara AI Kita bicara IoT Ini adalah Ini adalah salah satu aja Dari lima besar Mungkin yang dapat Kita sasar Contoh Sebelum kita Memasuki sesuatu Apabila kita punya Data big data Dengan pengolahan Baik itu nanti Mau pakai R Mau pakai Python Bebas teman-teman Dapat menggunakan Bisa memprediksi resiko Yang memang kita Tidak ketahui Artinya yang ada Di dunia Yang bersirkulasi Dalam ekosistem Mengoptimasi planning Terus merespon Gak ada sesuatu Early warning tadi Yang disampaikan Banyak sekali Yang dapat kita gunakan Di sini Kalau teman-teman Tahu kontennya apa Boses pesisita Tentunya Ini tidak akan Hanya lima Pasti lebih banyak lagi Itu yang kita tunggu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh